Halo anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah, IPA kelas 7 semester 1. Kita belajar dulu yuk, apa itu sains? Sains itu kata lain dari IPA. Sains ada di mana-mana. Sains juga punya cabang-cabang ilmu. Sains adalah biologi. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak cabang-cabang dalam biologi. Misalnya, zoologi adalah ilmu tentang binatang, botani ilmu tentang tumbuhan, entomologi ilmu tentang serangga, dan mikrobiologi ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan cuma bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Sains adalah fisika. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Beberapa cabang ilmu fisika. Misalnya, mekanika. Mekanika adalah ilmu tentang gerak benda, elektronika, ilmu tentang arus listrik dan magnet, dan optika geometris tentang alat-alat optik. Sains adalah kimia. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Cabang ilmu kimia antara lain adalah farmasi, yaitu ilmu tentang obat-obatan, radio kimia tentang zat-zat radioaktif, kimia organik tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup, setelah kimia organik tentang bahan-bahan kimia dalam benda-benda. Sains adalah geologi. Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu geologi antara lain, vulkanologi, yaitu ilmu tentang bunung berapi, seismologi, itu ilmu tentang gempa bumi, serta paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan pada zaman itu. Sains adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Sains adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Apakah kalian setuju bahwa sains ada di mana-mana? Mari kita perhatikan contoh lagi. Dari diri kalian sendiri, binatang, atau tumbuhan. Semuanya bagian dari sains. Kemudian, mari kita perhatikan udara, listrik, cahaya, makanan, sampai dengan pelangi. Juga ada dalam pelajaran sains. Bahkan, kumpah bumi sampai dengan luar angkasa. Sains digunakan dalam bidang pekerjaan, seperti dokter, perawat, artitek, ahli komputer, pilot, insinyur, polisi, ahli pangan, dan nutrisi, serta berbagai profesi lainnya. Jadi, apakah sebenarnya sains itu? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Untuk mengetahui berbagai hal inilah, maka para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan biasanya dilakukan di laboratorium IPA. Akan tetapi, ada juga ilmuwan yang melakukan percobaan di luar laboratorium, misalnya di hutan, di pantai, di sawah, di laut, di pabrik, di dalam kapal, di dalam pesawat, atau bahkan di luar angkasa. Ilmuwan sains ada di sekitar kita. Mereka sering melakukan penelitian untuk mengembangkan produk atau menciptakan sesuatu sebagai produk. Siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Ya, ilmuwan jenis dunia terkenal yang mendalami cabang fisika mengenai teori relativitas. Melalui penelitiannya, ia telah mengembangkan teori yang menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan. Juga ada banyak ilmuwan yang lain yang telah mengembangkan ilmu sains, atau menemukan berbagai alat yang mempermudahkan hidup manusia dan lingkungan. Seperti Thomas Edison, White Bersaudara, Galileo Galilei, Charles Darwin, dan masih banyak lagi. Pasti kalian tidak asing dengan Bapak Biji Habibie? Ya, dia ini ilmuwan kita di bidang kedirgantaraan. Beliau juga adalah Presiden RI yang ketiga. Saatnya uji kemampuan. Coba kalian identifikasi cabang ilmu apa yang dipelajar di bawah ini. Siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi ilmuwan? Ya, semoga semua cita-cita kalian dapat terwujud ya. Amin. Selesai untuk materi kali ini, selanjutnya kita akan belajar tentang laboratorium IPA di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton!